Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemanai sehat di bulan Ramadan Seseorang terkadang lupa bahwa sehat merupakan sebuah kenikmatan yang harus disyukuri Kesehatan baru terasa berharga dan penting untuk dijaga ketika sudah mengalami gangguan Sehat itu merupakan sesuatu yang harus diitiarkan Sehat meliputi dua aspek yaitu mempertahankan kesehatan bagi yang sehat dan memulihkan kesehatan bagi yang sakit Menurut Kemenkes RI memiliki definisi tersendiri mengenai sehat dan bukar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan adalah sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial Yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi Sedangkan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari Dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan Dengan penuh semangat, ya dengan tenaga cadangan untuk menikmati waktu yang senggang Dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak ataupun yang tak terduga Dalam beberapa penelitian diketahui bahwa puasa antara lain membantu menurunkan berat badan Menurunkan kadar gula dan menurunkan kolesterol Puasa juga diyakini dapat meningkatkan perbaikan fungsi hati, pencernaan, dan metabolisme tubuh Menjaga kesehatan juga diperlukan ketika menjalankan puasa di bulan romaton Sejumlah tip agar tetap sehat di bulan romaton Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan bergisi seimbang Makanan yang dikonsumsi sebaiknya makanan yang banyak mengandung serat Serta menghindari makanan yang tinggi lemak dan terlalu banyak gula Pola diet yang dijalankan pun sebaiknya tidak jauh berbeda dengan pola diet di luar romaton Penting lagi yaitu konsumsi minum air sekitar 1,5 hingga 2 liter Hidrasi yang cukup diyakini akan menahan nafsu makan Hidrasi yang cukup sangat berhubungan juga dengan mengeluarkan jajat toksit Atau jajat yang tidak digunakan dalam tubuh Karena transformasi untuk dikeluarkan itu membutuhkan air Selain itu diperlukan aktivitas rutin dan menjaga silaturahmi Seling tersenyum ya orang yang tidak hanya beraktivitas saat berpuasa Manfaat berpuasa yang didapat tidak akan sebanyak mereka yang tetap beraktivitas rutin Terutama dari sisi perbaikan fungsi fisiologis tubuhnya Aktivitas rutin yang ringan sampai dengan tetap kita lakukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!